yuhuu welcome back my channel ketemu lagi di channel aku kali ini untuk memperingati hari Kartini khusus banget aku akan ngajak anak-anak untuk berziarah ke makam Ratu Kalinyamatan yang ada di tahunan Jepara apakah teman-teman pernah kesini kalau belum pernah yuk tonton terus video aku jangan lupa untuk like dan subscribe ya makam Ratu Kalinyamatan itu ada di kompleks Masjid Mantingan lihat suasananya kebetulan ketika kita disini itu gremis dan sejuk sekali lalu ketika kita memasuki pelataran makamnya itu kita diwajibkan untuk melepas sandal dan sepatunya agar keadaan di pelatarannya itu tetap bersih dan asri karena keadaannya itu sejuk anak-anak pun antusias dalam melakukan jara ke makam Ratu Kalinyamatan ketika masuk kita akan melihat papan sisilah dari Ratu Kalinyamatan nah disinilah tempat saya dan anak-anak akan melangsungkan doa kebetulan kita bersama rombongan anak-anak lainnya yang dipimpin oleh Pak Guru untuk melakukan doa bersama sehingga anak-anak pun lebih senang sekali karena bisa berdoa bersama-sama setelah melakukan ziarah kami akan melakukan foto-foto di halaman bangunan ini karena bangunan yang sangat indah dan sangat kuno sekali sehingga membuat kami sangat antusias sekali untuk bisa berfoto-foto di depan halaman ini nah kalian lihat kan anak-anak saja sangat atusias bagaimana kita setelah puas foto-foto kami langsung pulang sama mobil ini setelah kita sampai ke rumah Aira langsung minta untuk menyiram tanaman nah kali ini aku mau pamerin tanaman miyana aku yang beberapa bulan ini itu sebenarnya itu sudah mengalami kekeringan dan beberapa jenis ID-nya itu mati karena hujan yang terus-terusan tidak berhenti-henti sehingga ini adalah dua minggu pertama setelah aku melakukan tanam kembali bagi teman-teman yang mungkin heran kok bisa melakukan tanam kembali ya karena miyana itu adalah jenis tanaman yang mudah sekali budidaya kalau kalian penasaran tanaman miyana aku yang selamat yang mana saja berikut ini adalah tanaman aku miyana yang ibaratnya tahan banting yang pertama yang selamat adalah batik betawi ungu ini batik betawi ungu kemarin aku hanya dapat beberapa setek saja Alhamdulillah bisa hidup dan ini beberapa minggu sekitar dua setengah minggu lalu kalau lokal itu memang sih ya anti baja banget dia itu gak ada yang mati cuma hanya beberapa ID saja yang bisa aku selamatkan ini aku jadikan satu pot karena aku hanya bisa menyelamatkan biasanya satu batang saja yang selamat nah ini ini beberapa miyana lokal lalu miyana premiumku ini Drupadri ini juga kemarin hanya beberapa setek saja yang dapat diselamatkan lalu beberapa jenis lokal dan red carpet ini juga cuma satu setek saja dan Alhamdulillah bisa hidup lagi ini jenis lokal yang punya banyak warna lalu warna magenta dan ini yang tahan banting juga bolu nanas premium cuma dia itu cantik banget setelah aku tanam ulang yang bikin surprise ini ya bima bima itu adalah penanamannya yang sangat susah tapi ini bisa hidup dan kecintaan aku ini love heart miyana love heart lalu ada juga ini ada miyana remborain yang sebenarnya kok malah jadi sebenarnya ada lima warna cuma bermutasi jadi ini warna magenta sama warna hijau tapi gak apa-apa yang penting bisa selamat dari kekeringan dan kebanjiran jadi jenis-jenis ini adalah jenis-jenis miyana yang aku punya yang tahan banting yang dimana sebelumnya keadaannya sangat memperhatinkan sekali dan sangat-sangat membuat aku bikin nangis karena hanya selamat beberapa aja tapi yang penting Alhamdulillah aku masih punya beberapa tanaman miyana premium yang masih tahan banting kalian mungkin bisa coba mengoleksi beberapa ID yang menurut aku tahan banting ya nah ini aku sebenarnya sudah pindah rak ya dan beberapa koleksi bunga mawar aku yang sangat rimbun banget nah seperti itu nah ini itu ada sekitar 10 lebihan kuncup bunga mawarnya dan sangat sumber sekali nah ini adalah miyana lokal yang juga aku selamatin nah disini kalian jangan lupa ya untuk terus mempruningnya supaya tambah lebat dan tambah cantik daun-daunnya itu tambah rimbun ini-ini aku mau ini contoh aku mempruning ya setiap ada pucuk langsung aku potek dan dari potekan ini bisa kalian buang aja atau kalian kalian tanam kembali karena tanaman miyana ini adalah tanaman yang sangat mudah sekali budidayanya nah ini adalah koleksi rak bunga aku yang bisa terselamatkan dari kekeringan dan juga kebanjiran sekian video aku jangan lupa like dan subscribe dan juga klik tombol loncengnya selamat menikmati